Oke, halo, selamat sore semuanya, kembali lagi di Lab Interdua, nah hari ini kita akan belajar tentang accounting changes and error analysis, jadi ini adalah section terakhir kita, section 14, dan ini akan dibahas satu pertemuan saja, karena ini tidak satu pertemuan, tentang jurnal koreksi dan penyesuaian. Oke, kita langsung masuk saja ke babam tiga, karena pasti kalian itu sebenarnya sudah dapat dasarnya di AD1 atau AD2 dan sebagainya tentang jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi, jadi oleh karena itu, ke depannya ini juga bakal dipakai, cuman memang kan kita kan sekarang sudah kenal banyak transaksi ya, kayak misalnya transaksi waranti dan sebagainya gitu, nah makanya nanti bakal lebih bervariasi mungkin daripada koreksi di AD1 gitu. Oke, sekarang kita masuk problem tiga. Si Eciyaku itu merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 1999 dan bergerak di bidang pengolahan hasil perkebunan. Oke, jadi akutannya itu kewalahan dan menjadikan mereka untuk beraktifitas, nah ternyata tuh ada beberapa kejanggalan nih, auditornya meriksa dan ternyata ada kejanggalan pada penyesuaian transaksi di tahun 2020. Oke, jadi kita fokus ke tahun 2020 ya, makanya di sini aku tulis buat hanya untuk 2020, maksudnya apa? Jadi kalian tuh fokus untuk buat jurnal koreksi atau penyesuaian yang dibutuhkan di tahun 2020, gitu. Oke, kita langsung masuk ke nomor satu ya, pada awal tahun 2020, si Eciyaku ini memutuskan untuk mengubah metode depresiasi kendaraan. Awalnya saldo menurun, lalu jadi garis lurus. Nah, kenapa yang tersebut diperoleh pada 10 Januari 2018, selesai 200 juta, umur manfaatnya 8 tahun, dan nilai sisanya 22.500.000. Oke, kita langsung aja buat perhitungan, kosnya itu 200 juta berarti, lalu ini kan metode saldo menurun, berarti kita harus cari ratenya dulu, cari ratenya adalah 200% dibagi umur manfaat, atau 100% bagi umur manfaat kali 2, ya. Jadi didapat 0,25 atau 25% ya, 25%. Nah, setelah itu, dia kan beli dari 10 Januari 2018, 10 Januari 2018. Berarti di 2018 kita buat dulu, apa, depresiasi di tahun pertama, yaitu dengan cara 200 juta, kita kalikan dengan ratenya 25%. Nah, seperti biasa, rumus saldo menurun itu kan ratenya dikali, kos dikurang akumulated. Nah, karena tahun pertama belum ada kumulated, ya udah berarti belum ada. Nah, tahun kedua udah ada nih, berarti 200 juta ini nanti kita kurangin dengan 50 juta, atau depresi di tahun sebelumnya, dikalikan dengan rate lagi, ya. Kalian pasti udah beritahu lah ya, rumus depresiasi. Nah, kita tambahkan nih, ternyata ke 2 tahun ini, menghasilkan depresiasi sebesar 8,7,500. Oke, nah, setelah udah dapet nih, 8,7,500, ya udah kita kurangin aja. Si kos dikurang dengan akumulated depreciation yang udah ada selama 2 tahun. Yaitu dari 2018 sampai 2019, 2020-nya kemana sih? Ya, 2020-nya yang kita sedang akan lakukan penjengalan. Berarti, book value-nya dia itu adalah 112.500.000. Nah, setelah udah dapet nih, book value-nya dia, book value kalian tau lah ya, rumusnya kos dikurang akumulated. Nah, setelah udah dapet nih, 112.500.000, kita harus tentuin juga umur manfaatnya, dia sisa berapa? Pertama, dia kan umur manfaatnya 8 tahun ya, sesuai soal. Umur manfaatnya 8 tahun. Terus berkurang 2 tahun, berarti sisa 6 tahun. Berarti, nanti, saat penyesuaian di tahun 2020, ini kan nggak ada koreksi ya, nggak ada pencatatan yang salah, berarti kita akan hanya melakukan penyesuaian. Nah, di tahun 2020, berarti penyesuaian depresiasi, seperti biasa depresiasi pada akum depresiasi ya, sebesar, pakai book value. Book value itu sebagai, istilahnya kayak sebagai cost-nya. Tapi, kalian pakai book value, dikurang dengan nilai sisanya dia, yaitu 22.500.000. Kenapa? Karena sekarang kita udah metode garis lurus. Metode garis lurus kan, rumusnya cost dikurang residual value, dibagi umur manfaat. Berarti, pakai book value-nya, yang tadi udah dapet 112.000.000.000, dikurang residual value, lalu dibagi dengan umur manfaat sisanya. Jangan dibagi 8 lagi ya, tapi umur manfaat sisanya. Oke, dapetnya 15 juta untuk penyesuaian depresiasi di tahun 2020. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 itu saldo pre-paid insurance di akhir tahun 2020, itu sebenarnya 20 juta. Asuransi dibayarkan oleh si Aji Ako pada 25 Juli 2020, untuk jangka waktu sebesar 30 juta. Nah, di sini udah aku tulisin bahwa kita asumsiin, di soal itu tuh perusahaan sudah catat dengan benar. Sudah buat adjustment juga. Namun, itu masih salah adjustment-nya. Adjustment-nya itu masih salah tuh. Nah, dia kan, dia saldo pre-paid insurance ya. Berarti dia tuh udah tulis nih 20 juta nih, sebagai pre-paid insurance dia. Berarti kalau pre-paid insurance kan berarti sisanya. Sisa yang masih belum dilewati gitu. Nah, terus dia tuh masih salah. Makanya kita harus kurangin lagi dengan si, yang sisa ininya, sisa, siapa nih, sisa pre-paid insurance-nya itu. Jadi, pre-paid insurance yang di 25 Juli 2020, itu kan 30 juta. Ya, 30 juta. Nah, sisanya itu ini kan udah Juli nih, 25 Juli. Berarti kan kita nyatakan dari Agustus ya Juli kan gitu. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Berarti sisanya 7 bulan lagi kan, karena 1 tahun. Nah, sisa 7 bulan ini, kita kali 30 juta. 30 juta kali 7 per 12, karena sisa 7 bulan. Jadi, 20 juta yang saldo pre-paid insurance yang sebenarnya udah di-adjust tapi salah ini, kita kurangin sama sih sisa yang tadi asuransi yang baru ini. Itu asumsinya gitu ya. Nah, terus sekarang di nomor 3. Ya, terdapat penjadangan estimasi untuk klaim garansi oleh pelanggan senilai Rp 20 juta dan belum dicatat pada tahun 2020. Oke, karena kita lagi 2020 berarti langsung aja waranti exchange pada waranti labitis ya, jurnal biasa, jurnal klaim garansi sebesar 20 juta. Oke, nomor 4. Nomor 4 itu manajemen si Haki Aku ini memutuskan untuk menyerahkan sejumlah perlengkapan yang dimiliki kepada para relawan COVID sebesar senilai Rp 5 juta. Tetapi, akuntan itu mencatatnya pembelian perlengkapan secara tunai. Berarti kita harus balik ya, pembelian perlengkapan itu kan sebenarnya supplies pada cash. Kalau yang balik, berarti cash pada supplies, sebesar Rp 5 juta, cash-nya berarti Rp 5 juta. Berarti jadi donation-nya Rp 5 juta juga, karena kita kan mau ngasihnya Rp 5 juta ya. Donation expense ya, seperti biasa expense di debit Rp 5 juta. Dan terakhir kita totalkan supplies-nya jadi Rp 10 juta. Kalau mau cara lambatnya, berarti kan kalau benar, berarti kan salahnya dia kan mencatatnya supplies, pada cash gini kan. Nah, benarnya itu berarti kan si donation expense pada supplies gini kan. Nah, berarti koreksinya, kalian balik keduanya. yang tadi, ini pakai angka deh, supplies-nya kan Rp 5 juta. Terus ini juga sama Rp 5 juta juga. Nah, jadi koreksinya berarti yang salah, kita biasa balik ya, jadi cash. habis itu pada supplies kan gini kan. Nah, terus kita yang benar taruh aja, nggak usah dibalik, karena emang udah benar. Pada supplies juga gini kan sebenarnya. Terus ini Rp 5 juta, ini Rp 5 juta juga, ini Rp 5 juta, terus ini juga Rp 5 juta. Cuman kan ya 2 akun yang sama, itu kan nggak boleh ya. Berarti supplies-nya ini Rp 5 juta-nya, ditambahin lagi, sama Rp 5 juta. B, begini deh, cash donation expense pada supplies, kayak yang tadi ini. Itu. Itu cara lamanya, cuman cara cepatnya, ya langsung aja otaknya, logikanya, supplies pada cash-nya, berarti supplies-nya kan kita berkurang Rp 10 juta, karena tadi ada kesalahan Rp 5 juta, dan harus ngasih Rp 5 juta juga. Cash yang tadi Rp 5 juta, yang tadinya dikredit, kita taruh di debit, karena kalah, dan donation expense-nya juga di debit. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5 perusaha melakukan renovasi gedung kantor dan berkantian suku cadang mesin sebesar Rp 10 juta dan Rp 15 juta. Tetapi tidak menambah masa manfaat gedung, yang nambah itu masa manfaat mesin. Ya udah, berarti, yang tidak menambah kita masukin expense, yaitu repair and maintenance expense, sebesar Rp 10 juta. Nah, Rp 15 juta ini kan untuk mesin. Nah, mesinnya bertambah nih, berarti kita kapitalisasikan ke aset tetapnya, yaitu machine, sebesar Rp 15 juta. Jadi, bagi biaya yang menambah masa manfaat, kita akan selalu kapitalisasikan ke aset tetapnya. Nah, udah kreditnya cash. Setelah itu, nomor 6, pelanggan kesulitan untuk melunasi hutangnya karena situasi ekonomi lesu. Oke, jadi si ACAQ ini memutuskan untuk menyadakan penjualan tunai. Pada awal bulan Oktober, terusnya melakukan penjualan dengan WSL pagi sebesar Rp 30 juta dengan bunga 5% per tahun. Nah, hingga kita akutan dulu melakukan pencatatan atas penyelesaian hutang bunga. Yaudah, penyelesaian hutang bunga seperti biasa, interest rates feeble pada interest rates new. Kalian tinggal kalikan Rp 30 juta, kali bunganya 5%. Lalu dari awal Oktober, Oktober, November, Desember, 13.12. Penyelesaian bunga biasa ya. Oke, nomor 7. Jadi, perusahaan itu membeli peralatan dengan perkiraan umur manfaat per tahun. Sebesar Rp 100 juta secara kredit, tetapi akuntan mencatat pembelian tunai sebesar Rp 70 juta. Perusahaan menyusutkan peralatan dengan menggunakan metode selalu menurun ganda. Oke, jadi ini cara cepatnya ya. Cara cepatnya berarti dia kan awalnya itu yang salah itu dia catatnya pembelian tunai Rp 70 juta. Berarti kan equipment pada cash. Berarti cashnya kalian harus hapus dulu nih di debit. Yang tadinya di kredit, kalian harus hapus dulu di debit. Sebesar Rp 70 juta itu yang salah ini. Nah, terus berarti kan ada si siapa? Equipment di sisi kredit kan. Di sisi kredit nih equipmentnya nih. Kalian bayangin ya, di sisi kredit itu equipmentnya. Kenapa? Karena kita harus balik. Yang tadinya equipment pada cash itu salah pencatatannya. Berarti jadi cash pada equipment. Nah, equipmentnya di kredit itu sebesar Rp 70 juta. Nah, terus dia ada beli yang benarnya itu Rp 100 juta secara kredit. Berarti di debit itu ada Rp 100 juta nih equipment. Di kredit ada Rp 70 juta. Lebih gede di debit kan. Makanya equipmentnya Rp 30 juta di dunia. Nah, terus pada account stable. Karena dia dibayar secara kredit. Nah, kalau mau secara lamanya, berarti tadi kan salah. Itu kan equipment pada cash. Nah, yang benar-benar. Koreksinya berarti di sini ada equipment. Terus di sini juga ada dibalik ada cash. Terus di sini ada equipment lagi. Terus di sini ada AP. Nah, equipment yang di debit berarti yang benar yang gini. Karena yang benar kan jadi balik. Terus cash ini berarti cash yang salah Rp 70 juta. Equipment ini juga. Eh, sorry. Equipment ini yang salah. Berarti yang Rp 70 juta. Terus AP ini yang ini. Yang Rp 100 juta. Nah, kayak begini kan gak boleh kan. Equipment sama-sama di akun yang sama. Gitu gak boleh di satu jurnal. Berarti karena lebih gede Rp 100 juta di debit. Berarti Rp 100 juta-nya kita kurangin sama Rp 70 juta yang salah ini. Jadi Rp 30 juta. Jadi, ininya kita hapus. Jadi, ininya. Jadi, menyisakan equipment cash di debit pada AP. Itu cara lamanya. Cuman, kalau misalkan kalian mau cara lama juga boleh. Cuman, cara cepatnya yang tadi aku ajarin juga. Oke. Jangan lupa, karena ini juga melakukan jurnal penyusuan. Berarti ya jangan lupa penyusuan di apresiasinya. Yaitu tadi Rp 100 juta. Ya, tadi beli Rp 100 juta. Abis itu, karena saldo menurun dengan daya, cari lagi ratenya. Berarti 100% dibagi murung manfaatnya itu 4 tahun. Dikali 2. Lalu, kali 6 per 12. Karena dia dibelinya 20 Juni. Berarti itu gak di Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, sekarang nomor 8. Nomor 8 ini dia ada beban listrik, kekakun air. Yang telah dibayarkan sebesar Rp 5 juta. Tapi akun nyatetnya penilai Rp 3,5. Ya, udah berarti tinggal kalian utility exchange pada cash. Kalian tambahin deh Rp 1,5. Ya, atau Rp 5 juta kurang Rp 3 juta Rp 500. Rp 5 juta kurang Rp 3 juta. Oke, sekarang nomor 9. Saldo persediaan akhir tahun mengalami over value sebanyak Rp 12 juta Rp 500. Karena adanya kesalahan dalam stock op name. Nah, jadi di akhir tahun 2019 dia over value nih inventory-nya gitu. Nah, kalau kalian ingat ya materi dulu nih aku kasih contoh materi AD1 nih ya. Kalau kalian ingat kan kalau materi AD1 kan perhitungan inventory di akhir nih itu kan mempengaruhi gross profit, mempengaruhi COGS gitu. Nah, kalau kalian tahu COGS itu kan tadi di income statement ya. Kalau biasanya akun nominal kayak revenue, kayak expense gitu kan di apa namanya, ditutup itu kan KRE ya. Kalau udah di crossing itu kan KRE. Makanya karena ini over value-nya di inventory, maka kita kurangin si inventory seperti biasa. Karena kan over ya, berarti kita harus kurangin inventory di credit. Awalnya kan inventory selalu normal debit, kurang berarti di credit. Nah, tapi di atasnya ini jadinya return earning, bukan si COGS ya. Kalau kalian disini nyatakan maintenance inventory pada COGS. Eh, COGS pada maintenance inventory. Itu bukan COGS lagi, tapi udah jadi return earning. Karena dia udah ditutupkan di akhir tahunnya gitu. Sebesar 12.500.000 atau over value-nya itu. Nah, terus nomor 10, pandemi COVID-19 itu mengakibatkan kesulitan keuangan. Jadi, manajemen itu memberikan pelonggaran terhadap afdanya nih. Nah, afdanya itu diputuskan 10% dari saldo biotang usaha berarti dari AR ya. Nah, pada akhir tahun saldonya itu 300 juta nih AR-nya. Dan saldo awal afdanya itu 7 juta. Nah, ternyata terdapat penghapusan biotang. Ada BDE nih, tahun 2020 10 juta yang telah dicatat dengan benar. Cuman, akunan belum mencatat afda di akhir tahun 2020. Ya, seperti biasa kalau pencatatan afda atau pencatatan biotang tak terpagi berarti BDE pada afda. Nah, berarti disini langsung aja kita, tadi kan ada saldo awalnya 7 juta. Habis itu ada penghapusan 10 juta. Habis itu ada akhir saldonya itu 300 juta. Kita kali 10% karena kan percadangannya 10% dari AR. Nah, AR-nya itu 300 juta. Jadi, kita kali 10% Nah, itu dapat 27 juta. Oke, ini untuk yang problem 3. Nah, sekarang kita ke problem 4 langsung. Oke, problem 4. Kita langsung ke nomor 1. Penerimaan biotang sebesar 12 juta didapatkan dari PT. Miki. Yang akun biotangnya telah dihapus tahun lalu. Namun sampai kita berjalan perusahaan belum mencatat transaksi tersebut. Nah, berarti kita munculkan lagi nih si afda-nya. Afda kita taruh kredit karena saldo normal afda dikmediat pada, terus AR-nya di debit. Ya, karena kalau kalian jurnal pencadangan kan AR pada afda. Cuman kemarin sempat dihapus nih tahun lalu. Nah, sekarang dimunculin lagi. Jadi, AR pada afda bisa 12 juta sesuai soal. 12 juta. Nah, terus dia bilang penerimaan biotang. Berarti kan udah dilunasin sekaligus. Jadi, selain dimunculin afda-nya, kita juga akan terima penerimaan biotang. Berarti cash pada AR. Sebesar 12 juta juga gitu. Oke, sekarang nomor 2. Perusahaan membeli sebuah gedung pada tanggal 1 Januari 2016. Seharga 28 juta, gak isi 5 juta. Umur 24-20. Nah, di DP-nya dengan double declining, ya saldo normal mengandang. Sampai tahun 2019, pada 1 Januari 2020 diganti jadi berat lurus. Berarti ini caranya sama kayak tadi, ya. Caranya sama kayak tadi. Jadi, cost-nya berapa, rate-nya berapa. Terus, kalian cari si, siapa namanya? Depresiasinya. Kalian akumulasiin. Kalian kurangin. Ya, kalian kurangin. Cost kurang akumulatifnya. Terus, karena kita udah berjalan 4 tahun, berarti sisanya 16 tahun. Karena dari 2016 sampai 2020 awal, ya. Berarti 2016, 2017, 2018, 2019. Berarti udah berjalan 4 tahun. Berarti yang book value 57 juta siang dengan umur 14-16 inilah yang menjadi dasar perhitungan depresiasi di tahun yang sekarang, tahun 2020. Jadi, depres, SMS pada akum depres, ya. Jurnal penyusunan depresiasi biasa. Lalu, kalian berarti book value-nya ini dikurang dengan residual value 6 juta. Dibagi dengan umur manfaat sisanya, gitu. Sama persis kayak yang tadi, ya. Nah, sekarang nomor 3. Pembelian inventory sebesar 5 juta, 70 persennya dibayar tunai, sisanya kredit. Tetapi bagian accounting, mendebit maintenance expense dan mengkredit cash. Nah, dia udah tulis nih debitnya maintenance expense pada cash sebesar 500 ribu. Berarti ini sebenarnya nggak usah bikin benar-benar salah juga langsung bisa, ya. Di balik aja cash pada maintenance expense, ya. Cuman cash-nya itu kan cash. Kalau nggak kita bikin begini. Nah, koreksinya berarti kita yang salah dibalik. Nanti cash pada maintenance expense. Itu yang benar berarti kita taruh lagi deh, inventory. Terus ada juga cash-nya lagi dan ada juga cost viable-nya. Nah, cash yang di sini berarti ngambil dari yang ini, yang tadi dibalik. Inventory ini, maintenance expense ini, cash ini yang di kredit ini yang 3.500.000. Terus account viable yang ini. Nah, seperti biasa, cash dengan cash nggak boleh ada dua akun yang sama di 1.500.000. Makanya yang ini kita eliminasi. Yang ini kita eliminasi, kita masukkan ke sini. Berarti ini kita kurangin 500.000. Jadi, 3.000.000. Makanya nanti bakal jurnalnya kayak gini. Inventory. Inventory-nya 5.000.000. Cash-nya 3.000.000. Minus expense 500.000. Cost viable 1.500.000. Nah, sekarang kita ke nomor 4, ya. Nomor 4, pada tanggal 1 April 2020, perusahaan menerima pembayaran sewa untuk 12 bulan. 12 bulan sebesar 30 juta. Nah, bagian akuntansi belum mencatat un-earned rent revenue dengan pendekatan raja. Oke. Di sini aku udah tulis, ya. Siap pendekatan di sheet yang ketiga ini. Nah, kalau misalnya kalian lupa pendekatan raja itu apa, jadi jurnal penyesuaian akan dibuat dengan pendekatan raja jika transaksi sebelumnya dicatat dalam akun real, bla, bla, bla. Saldo yang disesuaikan itu nominal yang sudah terrealisasi. Berarti yang sudah selesai. Nah, yang berarti kalian sama cash pada un-earned, ya. Seperti biasa, kalau jurnal terima pembayaran sewa, berarti cash pada un-earned. Nah, berarti kita belum nyelesain sewa kita, nih. Nah, terus, tapi di akhir tahun 2020, kita berarti udah ada yang selesai, dong, kewajiban kita, kewajiban untuk ngasih sewanya. Nah, itu kita akan sesuaikan jadi un-earned revenue pada un-earned revenue, ya. Ini jurnal penyesuaiannya sudah dari adik satu, mungkin kalian tahu. Nah, terus, sebesar berapa? Sebesar yang sudah selesai, karena kita pakai pendekatan raja. Berarti 30 juta bagi 12, karena ini kan untuk 12 bulan. Dan kali 9 per 12, yaitu dari April sampai Desember. Udah, sekarang kita ke nomor 5 langsung, ya. Nomor 5, metode estimasi pengisian biutang itu 3% dari sales. Tapi menjadi 5% dari resifrable. Namun akuntan masih mencatatnya salah, nih. Karena dia masih pakai persen yang sales. Nah, sales di tahun 2020 700 juta, AR-nya 250 juta. Saldo AFDA pada 1 Januari 2020 adalah 6 juta. Jadi, saldo awalnya. Tahun 2020 terjadi penghapusan biutang, 7 juta. Oke, langsung aja kita bikin AFDA pada BDE. Kenapa AFDA pada BDE? Karena kita harus kurangin, karena salah. Salahnya di mana? Tinggal kita kurangin aja 21 juta. 21 juta ini dapat dari mana? Oke, aku tulis di sini. Saldo yang salah. Saldo yang salah berarti kita masih pakai persen of sales. Berarti 3% dari sales. 3% dari sales. Sales-nya itu 700 juta yang ini ya. Nah, saldo yang benar. Berarti persennya dari resifrable. 5% dari resifrable. Berarti 5% dari 250 juta. Berarti 5% dari 250 juta. Berarti 12,5 juta. Yaudah, berarti tinggal 21 juta kurang 12,5 juta. Itu deh. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Perusahaan memiliki franchise dengan jangka waktu 8 tahun. Jadi, franchise diterimanya awal tahun 2015 dengan kos 80 juta. Tahun 2020 akunan telah menyusupkan franchise dengan mendebit depreciation expense pada patent. Berarti salah ya. Jadi, langsung aja kalian balik depreciation expense pada patentnya. Berarti jadi patent pada depreciation expense sebesar berapa? Sebesar 4 juta yang udah dikasih soal. Kalian tinggal balik aja ini keduanya. Terus, kalian jurnal yang benar. Yaitu amortisasi expense pada franchise. Sebesar 10 juta didapat dari 80 juta. Sesuai sama soal nih, kosnya 80 juta dibagi 8. 8 tahun ini. 80 juta, 8 tahun. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 itu dia untuk mengembangkan usahanya pada tanggal 16 Desember 2020. Minjem uang ini ke bank. Dia minjem uang ke bank dengan menerbitkan wesel dengan nominal sebagai berikut. Jadi, dia nominalnya 90 juta, bunganya 8%. Jangka waktunya 90 hari. Nah, accrued interest atas wesel tersebut ternyata belum dicatat. Nah, oke, berarti kita kan, eh kok yang utili. Oke, berarti langsung aja interest expense pada interest payable. Karena kita yang harus bayar, kan. Bukan kita yang dapet interest revenue, tapi kita yang harus bayar. Berarti interest expense pada interest payable. Ya, karena ini accrued interest-nya belum dicatat nih sama bagian perusahaan. Ya udah, sebesar berapa? Berarti 90 juta x 8%, ya bunganya 8%, x 31 kurang 16. Kenapa 31 kurang 16? Karena dibilang jangka waktunya 90 hari. Dan ada asumsinya nih, 360 hari. Berarti kita pakai hari ya, jangan pakai bulan. Berarti 31, 31 kurang 16. 31 kurang 16. Ini harusnya 30 ya. Karena asumsinya 360 hari. Berarti 30 kurang 16 per 360. Karena asumsinya 360 hari. Oke, nomor 8. Beban listrik, beban-beban, 16 juta. Akan dibayar pada 12 Januari 2021. Berarti udah lewat ya, udah lewat tahun nih. Nah, terus gimana? Dicatatnya. Berarti kita harus catat nih accrued-nya. Berarti utilities expense bukan pada cash, tapi pada accrued expense. Karena apa? Karena kita mau bayarnya nanti di 2021. Sedangkan kita sekarang masih di 2020. Makanya jadinya utilities expense pada accrued expense sebesar 16 juta. Oke, nomor 9. Pada tanggal 1 Agustus 2019, ada pembayaran asuransi nih. Untuk gedung kantor selama 2 tahun. 2 tahun itu periodenya dari 1 Agustus 2019 sampai 31 Juli 2021 sebesar 48 juta. Nah, perusahaan maukan kesalahan. Karena nyata seluruh beban itu jadi insurance expense. Tidak ada jurnal lainnya yang dicatat selama 2020 terkait beban asuransi. Oke, berarti yang pertama itu karena belum ada jurnal yang dicatat selama 2019, berarti kita harus jurnal yang 2019 dulu. Oke, berarti karena insurance expense sudah ditutup ke return earnings, berarti kita akan memredit return earnings dan ininya return insurance sebesar berapa? Sebesar 38 juta. 38 juta ini dapat dari mana? Dapat dari, tadi kan 48 juta. Abis itu, kita udah lewat berapa lama? Kita udah lewat 5 bulan dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Terus kita bagi 2 dulu ya. 48 juta bagi 2, karena ini kan per 2 tahun. Dikali 5 per 12. Nah, 10 juta, berarti sisa prepaid insurance-nya itu 38 juta. Jadi, istilahnya kita berarti pakai pendekatannya yang ini ya, pendekatan yang laba rugi ya, pendekatan laba rugi. Jadi, yang belum realisasi itu ada 38 juta. Jadi, prepaid insurance pada insurance expense sebenarnya kan? Cuma, karena, apa namanya, karena belum ada pencet, eh sorry, karena insurance expense-nya itu udah ditutupnya ke RE, berarti kita pakenya RE. Jadi, dia kan bilang, perusahaan mau akan kesalahan dengan mencetak seluruh beban tersebut sebagai insurance expense. Nah, berarti insurance expense-nya itu yang kita kurangin gitu. Makanya ditaruhnya di debit, eh di debit, di kredit, karena awalnya kan di debit. Salah, dikurang, taruh di kredit. Terus, kita juga akan jurnal yang tahun ini. Berarti insurance expense pada prepaid insurance. Sebesar berapa? Sebesar 2 juta dikali 12, 2 juta itu daripada mana 48 juta bagi 2 ya. Atau bisa saja, ya 48 juta dibagi 12 gitu juga bisa. 48 juta bagi 2 maksudnya ya. 48 juta bagi 2 juga bisa. Ya, 48 juta juga bisa. Nih, kayak gini. Oke, jadi koreksi dan penyesuaiannya juga ditulis. Jadi, bukan cuma koreksi, tapi penyesuaian di tahun itu juga harus ditulis gitu. Nah, sekarang kita ke nomor 10. Hasil stock of name persediaan barang di 31 Desember 2020 menunjukkan adanya selisih saldo 24 juta. Understated karena akuntan menciptakan nilai persediaan dilaporkan lebih kecil. Oke, karena understated yaudah kita tambahin inventory dan sama tadi kan berhubungan sama retail ini sama kayak tadi ini ya, yang ini. Cuman kalau ini kan tadi over. Over. Nah, ini under. Berarti inventory-nya yang ditambah. Sebesar 24 juta. Oke deh, sudah selesai. Ya, terlalu susah kan. Nah, ya koreksi-koreksi aja sih kalian banyak-banyak pakai logika untuk latihan gitu. Biar cepat, nggak usah pakai cara yang panjang. Jadi, biar cepat gitu kerjainnya. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanya silahkan kalian tanya. Jika aku masih ada kesalahan, mohon dimakan ya. Kalau misalnya ada kekurangan di video ini, juga mohon dimakan. Oke, terima kasih semua. Selamat sore. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax